Ini adalah Snare DOW Aluminium Shell Sorry, 14 kali Eko 3 Halo semuanya, nama gue Adri Dan hari ini gue akan nge-demoin Salah satu Snare Impian gue dari dulu Dan finally gue dapet itu Snare Snare yang menurut gue tuh wah banget Untuk dimiliki ya Bukan dipinjem Jadi, Snare ini adalah DW Aluminium Shell 13 kali 5 setengah Dan Headnya udah gue ganti Pake Power Stroke 3 Dan Snare ini adalah Snare yang sangat luar biasa Mau tau? Kita Review aja langsung sekalian, oke? Shellnya itu adalah Aluminium Seperti yang kita tau Warnanya juga warna Aluminium sekali Dan Snare ini Ketebalan Shellnya Adalah 3mm Wow 3mm Kalau Snare normalnya itu biasanya 1mm Untuk Snare, ini ya apa Besi ya Biasanya 1mm 1,3mm Tapi ini 3mm Jadi ini cukup tebal ya Shellnya Jadi Dengan ketebalan itu Menghasilkan suara yang lebih padat Dan Menurut saya Dari pengalaman saya Suaranya lebih loud Karena Snare ini adalah 3mm Tapi gue pake Remo Power Stroke 3 ini Jadi suaranya lebih Anteng Suaranya lebih diem Lebih gak panjang Sustainnya Tapi mungkin Kalau pake Remo Ambassador Atau Advanced G1 Yang 1,1 lapis Mungkin lebih Teriak-teriak kali suara Snare But anyway Fitur dari Snare ini Sekarang kita ngomongin fitur Fitur Snare ini adalah Yang pertama Dia punya Mag Throw Off Mag Throw Off itu berguna untuk Yang mungkin dalam kondisi live Atau recording Kalian butuh Cepat Untuk Supaya Strainernya on dan off Ini Sangat cepat sekali menurut saya Ini salah satu fitur hebat dari DW Tinggal dorong Lepas Dorong Lepas Dorong Lepas Berguna sekali menurut saya Yang kedua Ini ada 3 position backplate Jadi bisa kita lihat disini Ini ada Posisi pertama Posisi kedua Atau di tengah Posisi medium Dan posisi ketiga Which is posisi yang paling tight Perbedaannya apa? Jadi yang posisi pertama Ini Snare wide Wire-nya Snappy-nya Itu Dalam kondisi yang paling loose Yang paling longgar Dan juga Untuk posisi yang tengah Itu medium Dan yang ketiga Posisi yang paling tight Untuk orang-orang yang suka main dengan ghost note Ghost note Itu sangat bagus sekali Jadi aksennya kedengeran Dan ghost note-nya juga kedengeran Oke Dan Snare ini Buatan tahun 2017 Saya kesengaja pakai gold hardware Karena kelihatan lebih Mewah Tapi yang pasti Bukan hanya tampilan Tapi suaranya juga keren banget Kita langsung dengerin aja ya Yang pertama ini adalah posisi Dimana Posisi backplate-nya itu adalah Yang paling loose Oke Kita dengerin aja Kalian bisa dengerin Strainernya atau snappy-nya itu Sangat loose sekali Dalam arti kata Dia Dalam posisi yang paling jauh dari head bawahnya Dibandingkan dengan dua posisi lainnya Sekarang kita cek posisi kedua Posisi kedua ini adalah medium Dimana posisinya Sangat bagus Untuk Musik-musik yang Apa ya Ya begitulah pokoknya Dan sekarang kita ada di posisi tiga Yaitu posisi yang paling tight Yaitu Posisi ketiga ini ya Sekarang kita dengerin aja Ya itu dia tadi Tiga posisi dari snare Dewi ini Reposition backplate Nama officialnya Nah sekarang kita coba aja ya Coba tuning low ya Kita coba dua putaran lebih rendah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita coba posisi yang lebih low lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Konklusinya adalah snare ini karena ukurannya satu inci lebih kecil dalam tanda kutip! Dari pada snare-snare normalnya Dan snare ini mempunyai tone yang lebih fokus menurut saya Dan saya sangat suka snare 13 dibanding snare 14 karena dia lebih tajam suaranya Lebih nosku ping kalau orang bilang Dan untuk tuning low, tuning high juga memang enak sekali Itu aja review gue tentang DWI aluminium snare 13x55 ini Dan sampai jumpa di review-review snare berikutnya Thank you!